Pemirsa 30 hari kasus kematian Keila Septas Saputri hingga kini masih menimbulkan tanda tanya, belum ada tersangka atas kasus dugaan pembunuhan ini. Sudah 30 hari kasus kematian Keikei bergulia, hingga kini masih penuh misteri. Kematian bocah 3 tahun 8 bulan itu menggemparkan masyarakat Jambi pada 25 Juli 2022 karena ditemukan tewas diinstalasi pengolahan air limba atau IPAL di dekat rumahnya. Kuasa hukum Keikei, Verdi, mengatakan dari keterangan penyidik bahwa proses penyelidikan kasus kematian Keikei ini membutuhkan waktu untuk mengungkap perkara tersebut. Verdi menyebut berbagai metode penyelidikan digunakan polisi dalam perkara ini, seperti saintik dan psikologi, dan memeriksa seluruh daftar saksi menggunakan metode psikologi. Verdi juga menyebut sudah ada gambaran terkait kasus ini, namun untuk menentukan tersangka tidaklah mudah, sehingga memerlukan bukti-bukti yang kuat. Menurut info yang kemarin, polisi melalui penyidik sudah melakukan metode-metode yang berdasarkan bagaimana bisa mengungkapkan suatu kasus. Mereka punya metode yang sangat-sangat canggih dan sangat-sangat ingin. Artinya di sini tahapannya mereka menggunakan tip psikologi. Yang terakhir, semua saksi yang memang masuk daftar saksi yang memang mereka garis bawah itu sudah dipiksa melalui metode psikologi. Bahkan nanti sampai metode-metode yang lebih mendetailkan perkara kikit. Namun memang sudah ada gambaran-gambaran, tapi kan menentukan status tersangka itu tidak gampang. Harus mempunyai bukti yang kuat terhadap siapa yang memang betul-betul melakuknya. Sementara itu, Kanit Reskrim Polres Tajambi Ibdayu Daringka mengatakan, pihaknya telah memeriksa 13 saksi dalam kasus ini. Sebelumnya diketahui dari hasil autopsi tubuh KK ditemukan luka seperti tengkorak belakang hancur, luka lebam di bagian mata, hingga dugaan kekerasan seksual. Dimas Anjaya, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!